Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya bagaimana keadanya Semoga saat lalu ya Kali ini kita akan membahas tentang Bagaimana caranya melakukan coding Terhadap hasil Interview ya Hasil wawancara yang telah kita lakukan Karena kalau kita melakukan Analisis hasil wawancara Yang tidak menggunakan aplikasi Misalnya itu kan terkadang sangat subjektif ya Oke kali ini kita akan membahas Yang pertama adalah Bagaimana caranya Pastikan kalian sudah mempunyai data Interviewnya Misalnya ini saya punya hasil Wawancara yang saya upload Biasa ya caranya sama Kita melakukan import Lalu data hasil wawancara Nah ini merupakan data hasil wawancara Yang sudah saya upload ya Saya menggunakan import Lalu saya cari file yang ada ya PDF berisi hasil wawancara Nah ini dia hasil wawancara Nah ini ada beberapa hasil wawancara ya teman-teman Gimana caranya pertama Pastikan kita tuh udah membuat case ya Case-case info yang berisi informan Caranya tinggal klik kanan aja Folder lalu tekan new case Nah new case disini teman-teman silahkan Diisi nama Dan juga nanti dipilih bagian attributesnya adalah person Setelah itu oke Ini tidak bisa jadi kita cancel Ya tapi caranya seperti itu Di bagian informan dibuat Semuanya mengenai berapa aja sih Orang-orang yang kita wawancarai Dibuat diklasifikasikan Lalu caranya adalah Kita itu kan sebenarnya ingin memetakkan ya Teman-teman misalnya ini Tentu kita ingin memetakkan ini tuh Maksudnya Narasumber tuh membahas Mengenai Masuk dalam code yang mana Misalnya nih Konsep CAP sendirilah Pembangunan dari bawah ke atas Bagaimana dapat kita jalankan Dalam berkomunikasi misalnya ya Silahkan di klik kanan Lalu tekan code Oke masih loading ya Nanti akan muncul code-codenya Nah ini teman-teman ya Ini code-codenya misalnya Oh ini masuk ke Integration Oke Lalu kita tekan control Misalnya masuk ke participation Nah lalu oke Nah nanti akan terdeteksi ya Bahwa ini tuh masuk ke dalam Indikator-indikator Yang ada di node Oke kemudian Banyak fitur juga yang bisa kita gunakan Misalnya kemarin itu kan kita Analisis sosial media ya Nah jangan salah teman-teman Jadi analisis sosial media itu juga Kita bisa pakai Beberapa fitur yang ada di Create Lalu ada di Explore Misalnya Tech search Nah tech search ini biasanya Digunakan untuk kita Menganalisis putusan Dokumen Kita kan pengen Analisis apakah Siapa sih yang paling dominan Misalnya Membahas kolaborasi Ya ini kan saya temanya Tentang kolaborasi Jadi coba ya kita cari mengenai Kolaborasi Nanti disesuaikan misalnya Putusan perkara Itu juga bisa digunakan Di sini Caranya ya Tadi nanti kita akan membuat World risk Nah nanti akan seperti ini Nah kita akan melihat Siapa aja yang ngomong kolaborasi Oh kolaborasi itu dianggap sebagai bentuk Ada yang membagi dua Membahas tentang Community action plan Nah nanti dari Putusan perkara Atau dokumen juga bisa digunakan Lalu teman-teman Dengan menggunakan Tech search ini Nah banyak juga fitur lainnya Yang bisa teman-teman gunakan Atau explore di sini Ada Tech search Dan sebagainya Nah Ada concept map Project map Cluster map Dan lain sebagainya Nah untuk memudahkan Saya nanti akan berbagi Mengenai beberapa artikel Yang Sudah Menampilkan bagaimana Cara menganalisis Suatu isu Menggunakan Envivo Nah bagi kalian yang tertarik Silahkan aja Ditulis di Laman komen Lalu Tinggalkan email kalian Nanti saya akan kirim Beberapa Literatur review Yang bisa kalian baca Dimana ini adalah Salah satu cara Untuk Membuat dengan Menganalisis Menggunakan Envivo Oke segitu saja Teman-teman Terima kasih Dan apabila kalian Pengen materi Mengenai Envivo Saya udah buat Dalam bentuk PowerPoint Silahkan aja Ditulis Di kolom komen Nanti saya akan Kirim ke email kalian Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati